Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajiyo Well, pertama saya mau ngucapkan terima kasih kepada kalian Karena jumlah subscriber saya telah mencapai 1000 Dan mungkin sekarang sudah bertambah lagi Saya sendiri tidak menyakka bisa berada di titik ini Terima kasih banget yang telah mendukung saya dari awal channel ini ada Dengan kalian menonton, share video saya, subscribe, serta komen pada video-video di channel ini Semua komen, tambahan, request, bahkan kritik yang pedas sekalipun saya baca kok Saya harap ke depannya kalian akan tetap mendukung saya untuk terus berkarya dengan menonton video-video dari saya Terima kasih banyak Pada video-video pembahasan Digimon, kita selalu menyebutkan tahapan evolusi beserta dengan atributnya Nah untuk jenis-jenis evolusi sudah kita bahas di video setelahnya Dan tentang atribut belum nih? Dan mungkin dari kalian ada juga yang belum paham apa itu atribut Dan seberapa pengaruhnya kah atribut itu dengan Digimon itu Jadi pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut Atribut adalah hal yang melekat pada Digimon Atribut ini mengambil referensi dari file komputer Karena Digimon atau Digital Monster kan awalnya adalah program yang terdapat pada komputer Nah jenis-jenis atribut itu sendiri terbagi menjadi tiga Yaitu vaksin, data, dan virus Jenis-jenis atribut memiliki keunggulan dan kelemahan antara satu dengan yang lainnya Kalau dianalogikan seperti suite batu geng kertas Digimon yang beratributkan vaksin akan kuat terhadap Digimon beratribut virus Digimon beratribut virus akan kuat terhadap Digimon beratributkan data Dan Digimon beratributkan data akan kuat terhadap Digimon beratributkan virus Nah saya akan memberikan contoh pada video game Digimon Story CyberSloot dan Digimon Story CyberSloot Hacker's Memory Kedua game ini terdapat pada PS4, PS Vita, dan PC Kalau dalam game ini, atribut itu disebut dengan tipe Ketika kita memakai Digimon yang beratribut lebih kuat dari atribut Digimon lawan Maka serangan yang akan kita berikan itu 2 kali lipat damagenya Dan jika atribut kita lemah dari atribut Digimon lawan Maka kita akan menerima damage setengahnya saja Atau memberikan damage setengahnya saja Di game ini ada penambahan atribut yang bernama Free Attribute Nah Free Attribute ini tidak memiliki atribut dari ketiga atribut utama ini Jadi kalau Digimon kita beratributkan ini Maka serangan terhadap atribut lainnya itu Tidak berpengaruh penambahan atau pengurangan damage Selain atribut, ada lagi yang bernama Elemental Attribute Kalau disini itu disebutnya atribut Nah Elemental Attribute ini dapat memberikan damage tambahan juga Jika Digimon yang kita gunakan lebih kuat dari elemen Digimon lawan Disini ada 9 Yaitu api, air, tanaman, tanah, listrik, udara, cahaya, kegelapan, dan netral Dan masing-masing seperti tadi Dia ada kuat dan lemahnya Seperti ini contohnya api itu dia kuat terhadap tanaman Tetapi dia itu lemah terhadap air Dan disini ada netral kan Netral ini tidak masuk ke semuanya Sama seperti Free Attribute tadi Dan juga si light, cahaya, dan kegelapan ini Dia saling melemahkan Jadi tidak ada yang kuat yang mana Tapi dua-duanya saling melemahkan Kalau misalkan atribut kita light Kemudian atribut musuhnya drag Ya sama saja Akan menerima dua kali lipatnya Eh, 1,5 kali lipatnya Nah kita akan lihat di langsung ingame saja Ini sudah dalam ingamenya Kita sekarang pakai Galanmon atau Digmon dalam dubbing Jepangnya Galanmon ini dia atributnya itu virus Kemudian untuk elementalnya itu dia light Oke, lawan itu ada Antilammon dengan Cyberdrammon Sekarang kita bakalan lihat dulu contoh kasusnya Kalau atribut kita kalah Kemudian untuk elementalnya itu saling melemahkan Kan si Galanmon itu dia light Kemudian Cyberdrammon itu dia drag Kita lihat ya damagenya berapa Kali 0,75 Tadi kalau kalian lihat Pertama kalau misalkan Atribut kita lemah Itu kan dia damagenya itu Jadi 0,5 Tetapi karena tadi si Elemennya itu saling melemahkan Jadi dia penambahan 0,25 Kita bakal lihat Kalau misalkan elemennya itu kuat Tetapi Si Elemennya kuat Tetapi atributnya juga ikutan kuat Dua-duanya kuat lah Itu pakai leopardmon Leopardmon ini kan dia data Tetapi elemennya itu light Kita lihat ya Lawan Cyberdrammon 3,0 Karena tadi dua-duanya aja Sudah menang Si atributnya menang Elemennya juga menang Sekarang kita pakai chaosmon Chaosmon ini Vaksin Tetapi dia itu light Kita coba lagi Lawan Cyberdrammon Kalau misalkan Si Sama gitu kan Antara atributnya itu Dia tidak ada penambahan atau pengurangan damage Kalau misalkan Kita lihat kan Ini sih Elementalnya itu Saling Atributnya Elemental atributnya itu Saling melemahkan Kita bakal lihat Kira-kira berapa 1,5 Tadi seperti yang sebelumnya sudah saya bilang Terus tadi kalian lihat nih Si antilamon itu kan Dia nyerang Digmon Dimana antilamon itu Dia data Kemudian Digmon itu Digmon atau Galanmon itu Dia virus Jadi Damage yang kita terima itu 0,5 Setengahnya Nah sekarang Kalau misalkan Si Atributnya saja yang menang Sedangkan Elementalnya itu Tidak menang Atau tidak kalah Kayak gitu Sekarang kita lihat ya 2,0 Nah yang kedua itu Kita menggunakan contoh dari Game Digimon Master Online Atau DMO Game ini terdapat pada PC Nah di dalam demo ini Atribut itu sama seperti Digimon story saya berselut Dia ada data Vaksin Virus No attribute Dan juga disini ada penambahan Namanya unknown attribute Kemudian untuk kelemahannya itu Sama juga Data itu kuat terhadap vaksin Virus kuat terhadap data Vaksin kuat terhadap virus Hanya saja Si no attribute ini Atau free attribute ini Dia lemah diantara Keempat attribute lainnya Dan si unknown ini Kebalikan dari no attribute Dia paling kuat diantara Empat Atribut lainnya Jadi kalau misalkan Atribut kita lebih kuat Daripada atribut lawan Maka di Digimon kita akan memberikan 50% damage Lebih Pada normal attack Atau skillnya Kemudian untuk Elementalnya Disini itu ada Ada 11 Kalau misalkan tadi Kan ada 9 Yaitu dia penambahan Pada S Dan juga still Dan juga untuk Tabelnya ini Dia berbeda Kalau misalkan Di Atribut pada Digimon cyber slot itu Kan api Dia kuat terhadap Tanaman Dan lemah terhadap air Kalau misalkan Disini Api itu Dia kuat terhadap S Tetapi tetap Lemah terhadap air Kemudian untuk Si tanamannya itu Jadi pindah ke Sebelah kanan Dia kuat terhadap Tanah Dan tanah itu Kuat terhadap Angin dan seterusnya Oke Biar lebih Enak lagi Dan juga Lebih mudah dipahami Lagi Kita langsung Lihat dalam Ingame Nah ini Sudah ada di Game Digimon Master Online Untuk contohnya Saya akan Menggunakan Imperial Dramon Dragon Mode Imperial Dramon Dragon Mode ini Dia vaksin Dan Elementalnya itu Light Pertama Kita akan Mencoba Melawan Monochromon Monochromon ini Dia data Dan elementalnya itu Tanah Berarti Kita akan mencoba Untuk yang Atribute kita Kalah Berapa damage nya Kita lihat Itu Damage nya itu Sekitar 24k Kemudian Serangannya 3 kali Kemudian Ada lagi Contoh disini Kalau misalkan Atribute nya Kalah Tetapi Untuk elementalnya itu Kita menang Kira-kira Kira-kira berapa Damage nya Oke Sekitar 27k 24k Ya hampir Sama lah ya Lebih dikit Gitu kan Karena Tadi kan Untuk elementalnya Kita menang Nah sekarang Kita bakalan Lihat Kalau Misalkan Atribute nya itu Sama Gitu Tapi disini Ini Elementalnya Elementalnya itu Menang Kira-kira berapa Sekitar 26k 27k Gitu Sama Berarti Kurang lebih Sama Seperti Pas saat Kita laun Volcanomon Volcanomon Itu Tadi Data Atribute nya Kalah Tetapi Untuk elementalnya Kita menang Biar sama Nah sekarang Kalau Misalkan Untuk Atribute nya itu Kita menang Dan juga Si Elemental nya itu Kita menang Kira-kira Berapa ya Kita lihat Sini 27k 26k Dan Dia itu Ngebunuhnya itu Cuma Dua kali serangan Seperti itu Jadi Untuk Contoh Contoh Atribute Dan juga Contoh Elemental Di game Digimon Master Online Seperti itu Selain Atribute Dan Elemental Ada satu hal Lagi nih Yang melekat Pada Digimon Yang bernama Family Atau grup Digimon Itu berasal Hal ini Tidak mempengaruhi Keuatan Antara satu Digimon Dengan yang lain Maksudnya Kalau misalkan Tadi kan Atribute Jika Atribute Kita Lebih kuat Daripada Atribute Lawan Maka Kita Bisa Memberikan Damage Tambahan Atau Bonus Sedangkan Ini Tidak Nah Grup Ini Terbagi Menjadi Sembilan Yang pertama Itu Bernama Natural Spirit Atau NSP Biasanya Digimon Ini Digimon Beast Atau Digimon Yang hidup Di Daratan Atau Lembah Yang Kedua Deep Saver Atau DS Biasanya Digimon Ini Hidup Di Lautan Atau Perairan Yang Ketiga Nightmare Soldier Atau NSO Biasanya Digimon Ini Digimon Yang Berasal Dari Kegelapan Memiliki Bentuk Monster Hantu Dan Leng Yang Keempat Wind Guardians Atau WG Digimon Ini Merupakan Digimon Yang Dapat Terbang Sayap Atau Tinggal Di Tempat Yang Tinggi Selanjutnya Ada Metal Empire Atau ME Digimon Ini Lalu Ada Unknown Atau UK Digimon Ini Merupakan Digimon Mutant Aneh Dan Lain 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 Selanjutnya Ada Drag Area Atau DA Digimon Ini Biasanya Digimon Yang Sangat Jahat Hidup Di Tempat Drag Area Di Dunia Digital Lalu Ada Dragon Slower Atau DR Digimon Ini Biasanya Digimon Berjenis Dragon Naga Reptil Dan Lain 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 Jungle Troopers Atau JT Digimon Ini Biasanya Digimon Berbentuk Serangga Atau Berbentuk Tanaman Dan Yang Terakhir Ada Virus Buzzer Atau VB Digimon Ini Biasanya Digimon Bersifat Heroic Memberantas Kejatan Mendegakan Keadilan Ataupun Digimon Digimon Ikonik Yang Terdapat Pada Anime Nah Kalau Di Digimon Master Online Ini Family Itu Digunakan Untuk Menambahkan Status Dari Si Digimon Ini Menggunakan Yang Namanya Chipset Seperti Chipset Kemudian Kita Lihat Nih Karena Kita Pakai Immon Immon Itu Dia Family Itu Nightmare Sodier Atau NSO Jadi Kita Menggunakan Chipset NSO Nah Sekarang Kita Lihat Statusnya D Statusnya Ini Untuk HP Dan AT Karena Saya Menggunakan Chipset HP Dan AT Chipset AT Ini AT Ini Sekarang Statusnya 5996 Menggunakan Salah satu Chipset Tambahannya Itu 190 Nah Sekarang Kalau Misalkan Kita Lepas Jadi Berkurang Jadi 5806 Kalau Kita Pakai Lagi Jadi 5996 Oke Sekarang Kalau Misalkan Kita Menggunakan Chipset WG Tapi Disini HP Kan Si Imon Ini Dia Family Itu NSO Apakah Bakal Ada Penambahan Tidak Ada Penambahan Kan Di HP Karena Si Imon Ini Dia NSO Saja Bukan WG Seperti Itu Nah Kalau Misalkan HP Nya Disini Nah Ini Chipset HP 1149 Sekarang Kita Lihat Ya Kan Sekarang Status HP Itu 7915 Jadi Nambahkan Jadi 9064 Well Itu Dia Untuk Video Kali Ini Apabila Ada Kritik Saran Yang Membangun Dan Tambahan Boleh Kalian Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Share Video Ini Apabila Kalian Suka Dan Subscribe Channel Ini Agar Saya Tetap Semangat Dalam Membuat Video Lain Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye